Intro Nah belum sempat opening Ini gaya baru malam selatan teman-teman Nanti dibelakang saya kan stasiun Pusolo Balapan Gaya baru malam selatan melintas langsung ya Relasi dari Surabaya-Ghubeng Berusuran ke Jakarta Pasar Senen Nah ini aku berada di peta antara stasiun Pusolo Balapan Berada di depan sana Kemudian di stasiun Pusolo Cepres Berada di timur sana ya teman-teman Salam sehat dan sukses selalu Hari ini tanggal 11 Juni tahun 2024 teman-teman Nanti kita sudah melihat gaya baru malam selatan Melintas di sini ya Nah hari ini di video ini saya mau update Tentang sisi timur dari stasiun Pusolo Balapan Nah nanti saya mau melihat dari atas Pake drone ya teman-teman Seperti apa layout di sisi timur stasiun Pusolo Balapan Oke langsung aja ke videonya ya Selamat menonton Itu di depan kita ini Stasiun Pusolo Balapan ya teman-teman Dan di sini kita lihat Saya lihat di sini gak ada pekerja ya Yang pekerja di sisi timur stasiun Pusolo Balapan Berarti artinya pengerjaan di sini dihentikan sementara ya teman-teman Itu dia Masjid Raya Saiksaid Nah ini di depan kita ini Merupakan Diamond Cross Egg ya Yang ada di sisi timur stasiun Pusolo Balapan Ini kita coba jalan ke sana Nah ini Diamond Cross Egg yang berada di sisi timur Stasiun Pusolo Balapan Sekarang kondisinya seperti ini ya Ini yang mengarah masuk ke jalur Nomor 1, 2, 3, 4 Di sisi sebelah utara Di stasiun Pusolo Balapan Itu gak pernah digunakan Jadi otomatis tertutup sama semak-semak Seperti ini ya Kondisi terkini Nah ini sudah diportal seperti ini Dan di depan sana itu sudah tertutup ya Artinya Dipastikan ini gak mungkin lagi digunakan ya Yang mengarah ke arah ke Semarang sana Mantap lah Semoga dibikin lagi ya Diamond Cross Egg ini Di sisi timur stasiun Pusolo Balapan ini kan Terdapat segitiga pemutar ya Yang mengarah ke arah sana Mengarah ke arah Semarang Dan mengarah ke arah Solo Jebres Untuk lebih jelasan Yuk kita Ambil video dari udara ya teman-teman Pakai drone ya Oke Stasiun Solo Balapan Terlihat dari atas ya teman-teman semua Nah yang di kanan kita itu Jalur 5, 6, 7 Dan 8 Dan di kiri Itu jalur 1, 2, 3, 4 ya teman-teman Untuk layout Untuk segitiga pemutar Itu berada di sisi sebelah kanan ini ya Yang Berada di jalur 5, 6, 7, 8 ya Kita lihat ya Diamond Cross Eggnya Sudah terhalang Susunan reel baru ya Di sisi sebelah timur Dari stasiun Solo Balapan Nah ini saya geser ke Kamera ke arah kanan Seperti ini kondisi terkini Susunan reelnya Ini banyak sekali yang Masih Belum Tersusun rapi ya teman-teman Coba kita naik ke atas lagi Nah ini ya Susunan reelnya Yang Terbaru Ini masih Terhalang sama Ini Bangunan yang ada Di depan kita ini Infonya gudang ya Sampai sekarang Belum dipungkar Mengarah ke arah sana Itu kita Mengarah ke arah Semarang Nah itu Viaduk Ngilingannya Terlihat dari sini Nah itu Diamond Cross Eggnya Yang mengarah ke arah Semarang Kemudian Berbilok ke kanan Ke kanan sini Mengarah ke arah Stasiun Solo Jebres Nah ke depan sana Kemudian akan Balik lagi Mengarah ke arah Stasiun Solo Balapan Yang berada di bawah Kita ini Nah ini nanti kita Lihatkan pada teman-teman Semua Diamond Cross Eggnya Ini berputar Mengarah Masuk kembali ke Stasiun Solo Balapan Yang berada di sisi timur Nah ini Mengarah masuk Ke stasiun Solo Balapan Balik lagi Melintasi Diamond Cross Egg Masuk ke Stasiun Solo Balapan Ya kalau Dilihat lebih Tinggi Kita bisa Melihat ya Teman-teman semua Untuk Susunan Diamond Susunan Segitiga Pemutar Di Stasiun Solo Balapan Tepatnya di sisi timur Stasiun Solo Balapan Nah ini Susunan Rail yang baru Yang ada di Bawah kita ini Itu masih Belum tersambung Yang tepat Berada di Sisi Sebelah utara Dari Bangunan ini Oke Ini Keliatannya Mau ada Kereta Kita Apa ya Yuk kita Lihat Kita tegarkan Dulu ya Teman-teman Palang perlintasan Di sisi timur Stasiun Solo Balapan Sudah Menutup ya Sekalian Kita lihat Proses Pemutaran Lokomotif Yang Tadi Masuk ya Teman-teman Tadi saya kan Baru datang Kemudian Joglus Markerto Masuk Di Jalur 5 Di Solo Balapan Keliatannya Jalur 5 Nah ini Nanti Lokomotif Joglus Markerto Bakalan Dibutar Balik Di Segitiga Pemutar Sini Nah Rangkaian Joglus Markerto Ini Gantian Nama Nanti Kembali Lagi Ke arah Semarang Berganti Nama Menjadi Kereta Banyu Biru Mana ya Oh itu dia Keluar dari Jalur 8 Di Sisi Timur Stasiun Solo Balapan Teman-teman Semua Pas Banget Momennya Melihat Formasi Susunan Rel Di Segitiga Pemutar Di Timurnya Stasiun Solo Balapan Ini Lokomotif CC 201 Susunan Relnya Seperti Ini ya Semakin Keren Saja Semoga Juga Bakalan Diteruskan Susunan Rel Di Sisi Timur Stasiun Solo Balapan Ini Terlihat Lokomotif Yang Dipakai Oleh Kereta Joglus Marker Toya Nah Ini Mengarah Ke Arah Sisi Timur Masjid Raya Seik Sayed Fungsi Sekitiga Memutar Di Timur Stasiun Solo Balapan Yaitu Untuk Memutar Balik Lokomotif Tentunya Jadi Enggak Longwood Yuk Kita Kejar Mendekat Ke Lokomotif Itu ya Dan Nanti Lokomotif Bakalan Berhenti Kemudian Maju Lagi Mengarah Ke Kanan Mengarah Ke Stasiun Solo Jebris Nah Kita Juga Melihat Ya Teman Teman Itu Di Depan Kita Terlihat Susunan Rel Berada Di Oke 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 Ini Bangunannya Masih Belum Dibongkar Sampai Hari Ini Tanggal 11 Juni Tahun 2024 Di Depan Kita Itu Lokomotif Sedang Berada Di Atas Viaduk Gilingan Saat Ini Viaduk Gilingan Sedang Proses Pengerjaan Rangka Jembatan Yang Kedua Tidak Ada Bekerja Ya Teman Ini Sudah Melalui Jalur Baru Untuk Segitiga Pemutar Yang Ada Di Sisi Timur Stasiun Solo Balapan Lokomotif Sisi 201 Berputar Itu Tepat Di Timur Rel Baru Itu Ada Rel Lama Ya Teman Sudah Tertutup Semak Belugar Semoga Aset Aset Kereta KAI Disimpan Tah Dimana Enggak Didiam Begitu Tertutup Hilalang Ya Sayangkan Ya Kita Kejar Mengikuti Lokomotif Ini Berputar Di Susunan Rel Baru Di Timurnya Stasiun Solo Balapan Mengarah Mengarah Ke arah Stasiun Solo Jabres Di Depan Sana Nah Ini Nanti Bakalan Maju Tepat Di Bawah Kita Ini Bakalan Berputar Arah Untuk Lokomotif Yang Dipakai Sama Kereta Joklus Semarkerto Palang Palang Pelintasan Di Sisi Timur Stasiun Solo Balapan Ditutup Lagi Itu Lokomotif Mulai Berputar Sekarang Bakalan Maju Ini Jadi Nggak LH Nanti Mana Ini Itu Lihat Tepat Di Bawah Kita Susunan Rel Baru Masih Diletakkan Di Situ Belum Tahu Nanti Jadinya Seperti Apa Ini Itu Ya Tidak Berada Di Sisi Timur Tepat Di Bawah Jembatan Teman Ya Sudah Masuk Ke Jalur Segitiga Pemutar Nah Pas Banget Ya Dapat Momen Lokomotif Diputar Disini Nah Tepat Bakalan Lewat Di Belakang Saya Ini Teman Teman Masuk Kembali Ke Stasiun Tulu Balaman Oke Sekarang Kita Terbang Mengarah Ke Arah Sana Melihat Kondisi Terkini Di Atas Gilingan Kondisi Tidak 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 Sudah 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 Hampir Rampung Pengerjaan Konstruksi Jembatan Yang Kedua Di Via Tuk Gilingan Sini Wah Mantap Progresnya Ini Ya Ini Teman Teman Pas Disini Ini Progresnya Sudah Seperti Ini Jadi Kita Lihat Bakalan Segera Dikoneksikan Ini Untuk Rail Yang Kedua Di Atas Via Ngilingan Sini Mantap Oke Untuk Sore Hari Ini Seperti Ini Dulu Teman Update Saya Di Sisi Timur Stasiun Solo Balapan Proyek Rail Double Track Kereta Api Dari Solo Hingga Ke Semarang Yang Dimana Segmen Pertama Ini Difokuskan Terlebih Dahulu Jadi Hingga Stasiun Kalioso Untuk Teman Teman Yang Belum Lihat Seperti Apa Kondisi Terkini Di Stasiun Kalioso Cek Videonya Di Pocok Kanan Atas Ini Terima Kasih Salam Sehat Selalu Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Maturun Dadah Sampai Sampai Sampai